Terima kasih telah menonton! 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 lah siapa lagi lah gue kira cewek yang di sekolah tadi yang ada di kelas itu enggak lah dia cuma temen gue yakin lo seribu persennya yakin Sinta tahu kalau misalnya lu sama cewek itu cuma temenan ya tahu lah gue udah bilang bisa jadi dia emang tahu tapi emang dia nggak percaya gitu soalnya kan enggak mungkin cewek sama cowok temenan adalah kalau gue sih tim percaya kalau misalnya cowok-cewek ya bisa temenan ya udah sih ya udah gimana ditembak lah tolol lu nunggu apaan sih nunggu one please tamak yuk Sin duduk lu mau makan apa apa aja deh sama ini kayak lu oke ntar ya eh itu Sinta tuh udah gue pesenin ah oke makasih ya BTW thanks ya lu udah mau makan sama gue santai aja lah ya biasanya kan lu selalu nolak karena gue mau biar Miko ngeliat emang dia doang yang bisa deket sama cewek lain gue juga bisa kali oh iya Sin apa nih gue mau ngomong ah ngomong aja Rangga nggak ada larangan ngomong kok di sini sebenernya gue udah lama suka sama lu lu mau nggak sih jadi pacar gue tapi enggak gue kecepetan ya bilang ya tapi nggak apa-apa sih gue nggak bakal maksa lu buat jawab sekarang kok jadi lu bisa pikir-pikir dulu sorry ya enggak gue pikir dulu apanya yang mau dipikir dulu jawabannya nggak puas lo maksud lu apaan sih mik gue nanya ke Sinta bukan nanya ke lu gue yang bantuin jawab Sinta punya mulut sendiri nggak usah lu bantu-bantu jawab kayak gitu nggak usah lu nunggu Sinta buat ngasih jawaban ke lu abisin pergi au aduh apaan sih mik lu ikut campur aja masalah gue oh jadi sekarang lu yang marah harusnya itu gue yang marah marah kenapa apalagi yang lu pikirin tinggal jawab nggak aja apa susahnya sih suka-suka gue lah yaudah suka-suka lu aja sana ah ide ngapain juga tuh orang marah pacar bukan suami ah babi anjing terus aja terus sebutin tuh semua penghuni kebun binatang macan badak zebra badak bersua satu di sebutin beneran lu kenapa sih Sinta ditebak cowok lain akhirnya terus diterima sama dia ditolak ya udah aman dong itu berarti gue tapi yang nolak lah itu lu ngapain ikut campur ya elah Sinta jawabnya mau dipikirin dulu katanya ya langsung gua aja lah yang nolak dia ngapain mikir coba mana bisa gitu anjir gue susah-susah deketin Sinta bertahun-tahun masa dia sih yang mau jadi nama cowok lain soalnya lu tuh lelet lemong nggak ada kepastian yang penting kan dia udah tau kalau gue sayang sama dia enggak emang lu udah pernah bilang enggak sih lu pikir Sinta dukun Ape bisa tau isi hati lu apaan mending langsung tembak lah sekarang ya iyalah deh gue balik juga nih main jalan malamannya tapi kalau gue ditolak gimana ya udah sih kalau ditolak emang kenapa emang ditolak bikin lu mati enggak kan enggak sih gimana dong Nibil ya udah lo pilih deh nggak bisa lo pacarin aja kali dua-duanya gila ya lo eh masa gini-gini harus diajarin sih Sin lo ikutin kata hati lo aja lo sayangnya sama siapa gue sayang sama Miko ya udah berarti nungguin Miko tapi gue lebih suka sama cowok yang bisa ngasih kepastian ya udah terima aja Rangga kalau gue terima Rangga terus Miko gimana terus kalau gue nunggu Miko yang tanpa kepastian itu gimana Rangga ah udah amat deh pusing gue mikirnya hidup lo ah kenapa sih Miko harus datang ke hidup gue gue nggak tahan tau nggak sih sama cowok friendly gitu tapi gue sayang nah kalau lu bertahan sama Miko ya selamanya lu bakal makan hati karena lu bakal bertahan sama cowok yang friendly ke semua cewek jadi terima aja nih Rangga terserah lo gini miss eh ngapain ngapain gue mau minta maaf soal kejadian tadi gapapa posin kalau soal jawabannya lu udah pikirin soal itu jawaban gue ya gue mau lu serius jadi kita pacaran nih Iya iya yes Rangga gue istirahat dulu ya selalu udah malem oh iya 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 good night sayang siye yang habis jadian langsung dipanggil sayang lagi yeay besok gue dapet raktiran suruh lo balik kamar tidur ah ya ya kenapa lo tuh main ngajak gue ketemu gue mau ngomong sesuatu ngomongin apa gue udah jadian sama Rangga hah gue nggak tahu ini bakal penting buat lo apa enggak cuma menurut gue ini lo harus tahu lah tentang hal ini gitu ya gue mau kasih tau kalau misalnya gue udah jadian sama Rangga lah kenapa lo terima gue udah terlalu lama nunggu lo dan jujur gue gak bisa sama orang yang terlalu friendly sama semua cewek kayak lo ini thanks ya Mickey buat semua yang udah lo kasih ke gue buat semua waktu dan semua hal lah pokoknya sekarang ga usah dekat-dekat rumah gue lagi gue udah sama Rangga bye itulah kisah Miko yang menjadi korban PDKT pernah dekat kemudian terliminasi tamat tak akan lama tak akan lama tak akan lama ya